Sebenarnya rasa sakit itu hilang hanya karena melihat senyuman di wajah cantik itu ia genggam tangan putih milik istrinya meletakkannya tepat di dada bagian kiri sakit itu tepat di sini tunjuknya tepat di hatinya sangat sakit apabila ketika melihat kamu menangis mas mohon ya jangan lagi kamu keluarkan air mata berhargamu itu kecuali air mata kebahagiaan jub Raihan mencium tangan istrinya kamu tahu apa keinginan mas ketika sudah bisa berjalan nantinya Raihan kembali bertanya wanita itu diam Nisa meraih tangan sang suami yang berada di dada bidang miliknya menciumnya dengan takzim apa Mas tidak akan berjalan di belakangmu dan juga tidak akan mengekangmu tetapi Mas akan berjalan di sampingmu hidup denganmu menggenggam erat tanganmu kita akan berjalan berjalan beriringan dan masa depan kita Raih bersama-sama jub Raihan membingkai bibiran milik istrinya cukup lama keduanya larut menikmati suasana hati yang mulai sejuk sepasang inksan itu kembali berpelukan terhanyut dalam indahnya cinta yang bersemayam hingga saat ini untuk kedepannya mereka tak tahu masalah apa yang akan mereka hadapi nantinya kuncinya hanya satu saling percaya bahwa kamu aku lebih tepatnya adalah kita bisa menghadapi semuanya bersama-sama sepasang kekasih itu sedang berada di dalam kamarnya saling mendekat dan memejamkan mata tanpa ada jarak yang memisahkan keduanya Nisa terus mengamati wajah suaminya yang sedang bersandar di dadanya senyuman mengambang ketika melihat lelakinya terganggu dari tidurnya sampai lelaki itu membuka matanya sudah jam berapa tanyanya tanpa melepaskan pelukan dan masih bersandar di tubuh istrinya baru jam 2 siang kenapa mas rehan bangun tadinya mas mimpi terus bangun karena mimpinya jelek mimpi apa tanyanya sembari menatap wajah sang suami mas mimpi sedang bersama bidadari tapi sayangnya bidadari itu hanya mengelus tanpa mencium rehan memberi kode kepada istrinya kayak ada yang kurang gitu hmm tapi apa ya Nisa mengerti maksud dari suaminya bilang aja kalau mas rehan minta dicium Nisa menangkup wajah tampan sang suami sudah ujarnya setelah mencium sekilas wajah suaminya lagi kembali Nisa mendaratkan kecupan singkat sudah kan lagi Nisa memutar bola matanya dengan malas kalau cium terus kapan berhentinya yang ini belum rehan mengarahkan jari telunjuk ke bingkai manis miliknya yang itu nanti setelah mas rehan mandi biar nggak bau rehan dan menampakkan raut wajah kesal yah padahal itu yang mas tunggu dari tadi saat keduanya sedang dimabuk asmara ada panggilan dari telepon milik sang suami tertera nama ayahnya keduanya saling pandang istrinya menganggup lalu rehan mengangkat panggilan dari sang ayah assalamualaikum pah walaikumsalam reh kamu sama Nisa ada di rumah tanya papa rehan iya pah memangnya kenapa papa sama ayah akan berkunjung besok ada hal penting yang harus kita bicarakan oh baiklah pah ada hubungannya sama rehan pokoknya kamu tunggu saja besok udah dulu papa lagi banyak kerjaan assalamualaikum waalaikumsalam ucap rehan mengakhiri panggilan nisa melirik ke arah sang suami papa bilang apa mas kayaknya penting deh katanya pelan sedangkan rehan hanya mengangkat baunya kata papa besok mereka akan berkunjung kesini ujar rehan melihat istrinya yang dilanda ragu kenapa perasaan Nisa gak enak yah mas lirik istrinya seakan ada sesuatu yang mengganjal di relung hatinya lelaki itu terkekeh atas kelakuan sang istri apa mungkin ini bawaan orang yang lagi hamil tidak biasanya wanitanya itu terlalu sensitif terhadap sesuatu hal dan itu pun hanya sebatas telepon dari orang tuanya entah apa yang sedang dirasakan oleh istrinya itu yang jelas rehan menyukai sifat yang dimiliki oleh wanitanya ia angkat wajah yang sedari tadi menunduk setelah keduanya saling bersih tatap rehan tersenyum melihat wajah istrinya yang sedang kelisah kamu kenapa sayang kok jadi jemberut sih ucapnya lalu menangkup pipi yang sudah nampak cabi sangat mengemaskan wajah cantik itu kian merona berlahan nisa mengengam erat tangan sang suami yang berada di wajahnya mas gak bakal pergi kan tanya istrinya ragu karena ia bingung dengan perasaannya sendiri rasanya nisa hanya ingin bersama suaminya kenapa ngomong seperti itu rehan menatap lekat wajah istrinya seperti menyiratkan rasa kekhawatiran nisa cuman nanya mas masa nanya sama suami sendiri gak boleh jawabnya lagi lelaki itu tersenyum atau mungkin katanya dengan benar kebahagiaan nisa terdiam sejenak karena tidak mengerti maksud dari ucapan sang suami senyuman mengambang di wajah suaminya kamu ngidam sayang ngidam lelaki itu mengangguk ngidamnya kamu bukan karena ingin sesuatu dari mas tapi kamu gak bisa jauh dari mas itu tandanya kamu lagi ngidam sayang lanjutnya lagi dengan semangat yang menggebu-gebu ia tarik tubuh istrinya yang sudah agak berisi itu ke dalam dekapannya di peluknya erat tubuh istrinya yang telah berbadan dua itu erat sangat erat bersambung terima kasih terima kasih terima kasih